Monster remah dari sebuah penutup riol di kota Muttala, Swedia. Atau robot humanoid Bender dari seri film animasi Futurama. Penciptanya Johan Calgren. Dia mencipta figur seperti Homer Simpson atau Mario dari dunia permainan video ke dunia nyata. Juga karakter aktor bekan Jack Nicholson. Saya suka kontras antara dunia nyata dan figur. Dan ini contoh agak mengerikan, tapi jika kita ambil sesuatu yang tidak real ke dunia nyata, tercipta kontras yang bagus. Galerinya adalah rumah kebun di belakang rumahnya sendiri. Di sini dia membuat figur dan motif karya seni. Disusun satu persatu dari manik-manik. Apa yang sebetulnya dirancang untuk keracinan tangan anak-anak di tangan Johan bisa menjadi figur unik. Seperti yang terlihat dalam grafik permainan komputer dari tahun 90-an. Ini teknologi zaman dulu yang saya sukai. Mengingatkan lagi ke masa kecil dari permainan video lawas. Ini benar-benar cinta. Setelah disusun, lalu distrika. Johan Kahlgren, kuliah seni selama tiga tahun. 2014 dia mulai mencipta figur dengan manik-manik plastik. Saat ini dia sudah membuat 20 ribuan karya seni piksel. Dan menjualnya seharga 30 sampai 1.500 euro. Ini membuat saya rileks, jadi tenang. Dan saya juga bisa hidup dari karya saya. Nama senimannya, Papas Parlor. Artinya, manik-manik papa. Gagasan mencipta seni dari manik-manik plastik berasal dari anaknya, Kai dan Selda, empat tahun lalu. Dulu mereka sering membuat prakarya bersama. Papa kerja dengan manik-manik. Tidak ada orang tua teman saya yang dapat uang dari pekerjaan begitu. Apa yang papa kerjakan itu bagus. Mungkin dia satu-satunya di dunia yang bekerja seperti itu. Karyanya terkenal di seluruh dunia. Di Jerman, karya-karyanya dipajang di depan hotel di Berlin. Foto-foto karyanya menyebar lewat media sosial. Di Instagram, Yohan punya 80 ribu follower. Instagram memberikan feedback langsung. Saya mendapat banyak penggemar yang memberi inspirasi dan energi. Dan ini memberi semangat untuk berkarya. Yohan Kalgren juga mengunggah video figur manik-maniknya di Instagram. Misalnya, Super Mario saat naik go-kart. Atau saat liburan ski. Seniman Sweden ini ingin membuat keseharian sejenak lebih menyenangkan.